Intro Sebuah truk boks berkendara secara ugal-ugalan di jalan Kiai Haji Asimasyari, Tangerang, Banten, Kamis 31 Oktober 2024 Intro Aksi tersebut menyebabkan banyak kendaraan yang tertabrak dan menimbulkan korban Sejumlah orang yang menjadi korban ialah pengendaraan roda 2 dan mobil yang sedang melaju secara pelan Intro Truk berjenis kontainer itu melaju dengan cukup pencang di sepanjang jalan Kiai Haji Asimasyari Intro Bukannya berhenti, pengembudi truk itu malah melaju dengan kecepatan yang cukup pencang Walau sudah menabrak sejumlah kendaraan Intro Truk tersebut baru berhenti setelah dikejar oleh warga sejauh 5 km dan karena terjebak kenyemacetan Intro Kejumlah warga yang tak tahan menahan emosi akhirnya menyerang sopir yang tidak berani keluar dari dalam truk Intro Pengembudi itu akhirnya babak gelur dan kondisi truk hancur parah pada bagian depan Intro Saat ini perisiwa itu sudah ditangani oleh polres tanggerang dan masih diselidiki penyebab truk itu berkendara secara ugal Intro Polisi menyebut sejauh ini ada 4 korban atas aksi itu, 3 laki-laki dan 1 perempuan Polisi juga membuka posko pengaduan kepada para warga yang menjadi korban dari aksi truk kontainer itu Intro Dengan adanya sopir yang sedikit juga-lugalan yang mengebiarkan banyaknya korban Sejauh ini seperti apa Pak? Kondisi sopir dan korbannya ada berapa banyak? Ya, terima kasih. Tadi kami kurang lebih 15.49 WIB Kami mendapatkan informasi ada truk kontainer yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami Bahwa tersebut dikendari oleh seorang laki-laki yang dalam pengendari-kendaraannya ini Tidak mengindahkan aturan tetap berlalu di belah sehingga mengakibatkan keselakaan di beberapa lokasi Mulai dari Hasim Asyari sampai terakhir adalah di Duga Jepura Kemudian dari hasil pengecekan kita sampai saat ini Ada 4 korban, 3 perempuan, 1 laki-laki saat ini dirawat di EFC Dan satu lagi adalah pelaku, yaitu sopir dari kontainer ini Yang saat ini sedang dirawat di EGB, rumah sakit, umum daerah Kabupaten Tenggara Artinya sejauh ini memang si pelaku untuk saat ini belum bisa dibintai keterangan, Bang ya? Sampai saat ini masih ini ya, kita tanya masih ngigau ya Jadi sementara ini fokus kita adalah melakukan olah TKB Kemudian mengevakuasi korban-korban Kemudian mendatakan korban-korban termasuk barang bukti Baik itu sepeda motor, mobil, maupun evakuasi truk kontainer Yang tadi sempat membuat macet di sekitaran Duga Jepura Bang, kalau untuk para korban yang menjadi kecelakaan ini Harus bagaimana nih, Bang? Untuk melapor ke kerugian mereka? Ya, saat ini kita sedang datakan semua ya Jadi untuk korban sendiri, kita juga bekerjasama dengan dasar harga Untuk penanganan awal ya Untuk menjamin penanganan dari korban-korban tersebut Sehingga korban-korban tersebut dan rumah sakit juga tidak perlu khawatir Karena sudah ada yang yamin Kemudian kami juga membuka pengaduan Ya, buat pengaduan di unit lakak Satlantas Kores Kota-Kerakota Apabila ada masyarakat yang mengalami korban dari Truk kontainer ini yang menginginkan dari yang ugal-uggal yang tersebut Itu bisa melapor ke kami Sehingga nanti akan kita melakukan pendatangan semua Kemudian kita lakukan pemeriksaan bagaimana Prologis awal sehingga sampai terjadi Peruswa tabat-abat ini Kalau untuk terkait dugaan pelanggarannya belum dapat diketahui Kita fokus terhadap penanganan para korban Termasuk mengumpulkan barang Termasuk olah TKP Termasuk kita juga mendatakan para saksi-saksi Yang melihat secara langsung Termasuk saksi yang menjadi korban Terima kasih telah menonton!